Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi ya sama Bu Guru. Tapi kali ini kita akan belajar SBDP di tema 4, subtema 2 dengan materi tarik kreasi daerah dan jenis-jenis kuala lantai dalam tarik. Nah, untuk itu kita akan saksikan video pembelajaran yang Bu Guru berikan berikut ini. Yang pertama kita akan belajar tentang properti, tata rias, dan busana dalam tarik kreasi daerah. Nah, sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang properti tari. Nah, anak-anak masih ingat apa itu properti tari? Jadi, properti tari adalah salah satu pelengkap sebuah tarik kreasi daerah. Nah, properti yang digunakan dalam tarian menyesuaikan tema tari yang dibawakan. Properti tari juga berfungsi untuk membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian menjadi lebih menarik. Selain properti tari, dalam pementasan tari juga memerlukan tata rias dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Sedangkan, busana dalam tarian juga disesuaikan dengan tema tarian. Nah, busana tari biasanya berwarna mencolok dan warna-warni. Anak-anak bisa saksikan pada gambar yang digunakan ya. Nah, yang gambar pertama adalah properti kuda lumping pada tari kuda lumping beserta tata rias dan busananya. Yang kedua adalah properti kipas pada tari legong beserta tata rias dan busananya. Yang ketiga, properti topeng dan bulu merak pada tari reok beserta tata rias dan busananya. Pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar jenis-jenis pola lantai dalam tari. Nah, pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Ada dua macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Dari pola lantai lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Misalnya, pola lantai lurus ke samping, lurus ke depan, diagonal, dan zigzag. Pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan lingkaran. Nah, berikut adalah contoh gambar pola lantai yang biasa dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan tari. Seperti ini contohnya ya, anak-anak bisa lihat pada gambar. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada empat buah, eh sorry, tiga buah gambar. Nah, pertanyaan yang guru berikan adalah, yang pertama, properti apa yang digunakan dalam tarian tersebut? Anak-anak bisa lihat pada gambar, mereka menggunakan properti apa? Betul sekali, kipas. Dan yang kedua, pertanyaannya adalah, sebutkan pola lantai yang digunakan pada setiap gambar. Nah, kita bisa lihat dari gambar pertama. Pola lantai pada gambar pertama menggunakan pola lantai. Ada yang tahu apa? Ya, betul. Pola lantai lurus ke samping. Nah, gambar kedua adalah pola lantai. Pola lantai. Apa ya? Ada yang tahu? Pola lantai zigzag. Nah, yang kedua itu adalah gambar atau jenis pola lantai zigzag. Dan yang terakhir adalah pola lantai berbentuk lingkaran. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang pola lantai dalam tari kreasi daerah. Nah, pola lantai dalam tari kreasi daerah memiliki makna. Nah, garis lurus memberikan kesan lembut. Nah, kalau garis mendatar memberikan kesan istirahat. Garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis. Sedangkan diagonal memberikan kesan kuat. Nah, berikut ini contoh tari kreasi daerah dan pola lantai yang terbentuk dalam tarian tersebut. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar ya. Nah, di situ ada gambar penari yang sedang menari tarian saman. Taris saman ini berasal dari Aceh. Dan taris saman memiliki pola lantai garis lurus dan mendatar. Nah, selain taris saman, ada tari piring menggunakan pola lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran. Dan selain taris saman dan tari piring, ada tari pendek yang menggunakan pola lantai garis lengkung. Nah, sekian pembelajaran SBDP untuk hari ini. Jangan lupa kalian di rumah tetap mengerjakan tugas yang bergerikan dan selalu menjaga kesehatan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.